Pemirsa masyarakat di Kampung Kalibambu, Kelurahan Wasi, Manakwari mengeluh. Lantaran 30 tahun tidur dalam kegelapan tanpa listrik. Padahal warga kampung ini tinggal di jantung kota Manakwari, namun miris tidak ada sentuhan dari pemerintah. Dari pantauan media, untuk menuju ke Kampung Kalibambu menempuh perjalanan kurang lebih 5 km. Dengan kondisi jalan bergunung dan karang, tak hanya itu, infrastruktur akses jembatan juga rusak total, hanya sebagian bisa digunakan oleh kendaraan yang melintas. Kampung tersebut merupakan salah satu kampung pemekaran dari distrik Manakwari Barat Provinsi Papua Barat. Kepada wartawan Daud Indo, selaku tokoh intelektual Arfak, merasa terpanggil untuk melihat secara langsung di Kampung Kalibambu, Wasi, yang belum ada penerangan lampu di rumah-rumah. Padahal, kata Daud, mereka ini tinggal di jantung kota Manakwari, sudah hampir 30-an tahun. Namun tidak pernah tersentuh bantuan sosial dari pemerintah daerah, seperti perumahan layak kuni, dan mereka pun hidup dalam latar belakang kemiskinan. Lihat masyarakat ini, setelah saya masuk, saya memang tidak ada di sini, dan saya sudah dengar Kampung Udobi. Jadi saya tahu, saya Kampung Kalibambu. Saya tahu saya, Kampung ini sudah ada fasilitas, ya, ada jalan, termasuk ke listrik, sudah ada. Tapi setelah saya datang masuk ke Kampung ini, saya lihat bahwa kayak begini mereka punya kehidupan. Daud mengatakan kondisi jalan di Kampung ini sangat memprihatinkan. Kalau musim hujan, kendaraan tidak bisa melintasi lantaran jalan licin dan terjal, serta bergunung. Sehingga pada saat berjualan di pasar, masyarakat di sini harus berjalan sekitar 1 km sampai ke kampung berikutnya untuk menggunakan ojek. Yang kedua, saya lihat, mereka kalau mau keluar dari Kampung, Kampung Kalibambu ini, kalau pada saat hujan, mereka tidak akan masuk ke kendaraan di sini. Kendaraan mereka taruh di Kampung Udobi, mereka jalan kaki sampai di sini. Hari ini kan kita bisa lihat, dan wartawan semua lihat bahwa mereka mau ke pasar, bahwa mereka punya hasil bumi, harus pikul jalan-jalan kurang lebih, hampir sekitar 1 km lebih mereka jalan. Untuk bawa sampai ke Kampung Udobi, atau ingin ramu untuk mereka dapat ojek untuk bisa bawa mereka punya jualan ini ke dalam kotaknya, mereka bisa menjual. Sementara itu, Kepala Dusun Kampung Kalibambu, Darius Ahoren mengaku, sejak kampung ini berdiri 30 tahun lalu, sampai dengan hari ini, mereka masih hidup tanpa listrik. Bahkan rumah tempat mereka tinggal merupakan dana sendiri, dan belum permanen. Selain itu, ada yang masih tinggal di rumah kaki seribu. Ia berharap pemerintah daerah segera melihat mereka, sehingga dana osus yang dikhususkan bagi masyarakat asli Papua seperti mereka, bisa sama-sama dirasakan seperti masyarakat di kota Manukwari. Ma'at Sian, saya sebagai Gembara Dusun, atau sebagai Gembara Majelis Jemaat, yang ada di Siarung Kalibambu, mungkin saya selama 30 tahun yang ada di Manukwari, dan terletak di Kampung Kalibambu, selama 30 tahun, yang saya tidak merasakan apapun dari pemerintah, dan saya punya rumah kaki seribu, masih tetap sebagai orang arpa. Tidak ada rumah tembok, tidak ada pembangunan apa-apa di Kalibambu ini. Jadi maka, pemerintah akan merihat, mereka merihat, Opsus ini akan bagaimana? Otonomi khusus ini akan bagaimana? Ya, untuk orang Papua, untuk orang yang lambat gede, kami punya rumah masih kaki seribu ini. Kami masih tinggal seperti kegerapan, seperti orang tua kami, yang ada di Kabupaten, yang ada di Kampung Kalibambu. Sebagai kepedulian kepada warga di Kampung Kalibambu, Daud Indo membantu menyumbangkan lampu solar cell, dan memperbaiki jalan di sekitar Kampung Kalibambu. Natalindo Kerewa, TVRI Papua Barat, melaporkan. Terima kasih telah menonton!